Pemirsa kapal patroli BC 70005 milik kantor OBA Cukai Batam berhasil menggagalkan pasuknya 1,6 ton narkoba jenis sabu ke Batam. Kapal dengan nama Pinuin Union ini berbendera Singapura ditangkap di perairan Selat Mariam atau perbatasan antara laut Indonesia dan Singapura. Kapal kereskrim Mabes Polri Komjen Pol Aridono Submanto selasa malam meninjau langsung kapal Pinuin Union di pelabuhan PSOBA Cukai Batam di kawasan Sekupang. Kapal kereskrim yang didampingi kapal da Kepulauan Riau melihat langsung bentuk kapal yang mengangkut 1,6 ton sabu dari Taiwan ini. Kapal kereskrim menyampaikan apresiasinya pada petugas Bia dan Cukai Batam atas kerjasamanya dengan Satgas Merah Putih, Bia Reskrim Polri dalam menangkap kapal tersebut. Aridono juga meminta semua pihak untuk tetap siaga di segala penjuru dalam memberantas peredaran gelap narkoba di wilayah Indonesia. Yang paling pertama utama apresiasi kepada seluruh tim, baik itu Bia Cukai maupun Polri. Yang di lapangan, termasuk yang tidak ada di lapangan, tapi tim analisnya mungkin ada dari semua ini, ya kan? Kemudian kerjasama tentunya masyarakat, ya nggak ada langsung. Pasti ada masyarakatnya yang menyampaikan kepada kita. Itu apresiasi juga, terima kasih. Informasi yang sudah disampaikan sehingga bisa dikembangkan, baik itu oleh Polri maupun oleh Bia Cukai, juga mungkin dari aparat penegak hukum lain di Kina atau mana, ya. Meski penggeledahan untuk sementara dihentikan, namun penjagaan sangat ketat terlihat di pintu masuk pelabuhan. Puluhan anggota BRIMO bersenjata lengkap terlihat siaga. Penggeledahan akan kembali dilakukan pada Rabu Pagi. Petugas menduga masih ada narkoba disimpan dalam kapal tak berdokumen tersebut. Dari Batam ke Pulauan Rio, Gusti Yenosa, Anyus melaporkan.